Halo semuanya, kembali lagi bersama Raka di Rakti Gaming. Di video kali ini aku akan menentukan cara untuk mengakses konten Play Store yang di region long, seperti misalnya aplikasi dan fitur-fitur tertentu. Sebelumnya bagi kalian yang belum tahu, Play Store mengambilkan konten yang berbeda-beda tergantung dari negara-negara yang berasal. Meskipun memang kebanyakan fitur dan aplikasi tersidak secara global, ada juga beberapa hal yang hanya tersidak di negara-negara tertentu saja, seperti itu Play Pass misalnya, atau mungkin ada aplikasi yang di blokir di suatu negara karena alasan tertentu. Misalnya, Fit Grand Order. Jika kalian berasal dari Indonesia dan kalian mencari Fit Grand Order di Play Store, maka kalian tidak akan menemukannya. Hal ini dikarenakan Fit Grand Order yang tidak tersidak di Indonesia. Dan kalaupun kalian berusaha mencarinya di Google dan membuka link Play Store yang tersidak di sana, maka kalian akan menemukan ini. Desider is not available in your country. Jadi bagaimana caranya bagi kita yang ingin mendolong aplikasi tersebut? Ya, ada beberapa cara. Cara pertama yang paling sering menggunakan orang adalah dengan mendolong APK. Nah, caranya cukup mudah karena kalian perlu mencari APK dari aplikasi yang tersebut di Google, lalu mencari website yang bagus untuk mendolong APK. Namun perlu ingatkan, ada beberapa kelemahan dari cara ini, terutama jika kalian belum pernah mendolong APK sebelumnya, yaitu kayaknya bisa saya terkena virus, lalu kayaknya bisa saya mendapatkan iklan-iklan yang bermunculan setiap saat, atau bisa jadi malah kayaknya di blokir dari aplikasi kalian, dikarenakan kalian tidak memiliki konfirmasi dari Play Store. Nah, jadi bagaimana caranya bagi kita yang ingin mendolong aplikasi tersebut tanpa APK? Ya, cara kedua yang bisa digunakan yaitu dengan pindah ke Azure Play Store. Caranya cukup sulit, tapi karena karen harus berada di negara yang kain-kain itu, kita memiliki sistem pembayaran yang terima di sana. Nah, misalnya jika kalian berada di Indonesia, dan kalian pindah ke Amerika Serikat, maka sampai di sana kalian bisa saja langsung pindah region, karena kalian sudah berada di sana, dan kemungkinan sudah memiliki sistem pembayaran. Tapi, kelemahannya, kalian hanya bisa pindah region satu kali dalam jangka seru tahun. Jadi, biasanya caranya yang digunakan di kalian benar-benar pindah dalam waktu lama, bukan hanya karena liburan atau pindah beberapa bulan saja. Jadi, bagaimana kalau kita bisa tidak punya uang atau waktu berpindah negara? Ya, ada cara ketiga, namun cara ini cukup sulit, yaitu dengan menggunakan VPN. bagi kalian pengguna Android, pasti kalian pernah membuat akun Google saat kalian pertama kali memiliki HP Android. Tapi, di saat yang pertama kalian buat akun tersebut, kalian tidak akan dimitai negara kalian dari mana. Hal ini dikarenakan Google sudah menentukan negara kalian berdasarkan lokasi dan internet selesai provider kalian. Jadi, yang akan kita lakukan adalah membuat akun Google yang seakan-akan berada di negara lain dengan menggunakan VPN. Untuk VPN-nya, ya, ada banyak. Kalian bisa cari di internet atau di YouTube. Namun, VPN yang saya sarankan itu dengan menggunakan Panda VPN. Panda VPN ini adalah sebuah VPN yang cukup bagus. Mereka memiliki banyak pilihan server mulai dari Amerika, Asia Pasifik, Eropa, Afrika, Korea Jepang, dan juga memiliki server-server khusus untuk gaming misalnya atau nonton Netflix. Sistem pembayaran yang terima juga cukup luas. Jika kalian bisa berasal dari Indonesia, kalian bisa membayar dari kartu bank atau misalnya kalian bisa membayar dari GoPay. Kalian bisa menggunakan OVO atau Chris. Kalian bisa membayar mengulai domaret. Maka ada banyak pilihan. Dan jika kalian memutuskan untuk membelinya, kalian bisa gunakan kode ini untuk mendapatkan 1 bulan gratis. Kalian bisa masukkannya di bagian Settings, Get Free VPN, dan masukkan kode di sini. Nah, bagaimana jika kita misalnya ingin mengeluarkan uang untuk VPN? Ada VPN lain yang misalkan, yaitu TurboVPN lain. TurboVPN lainnya adalah sebuah VPN gratis, namun berbeda dengan VPN lain. Mereka tidak membatasi waktu kalian dalam menggunakan VPN tersebut. Jadi kalian tidak perlu nonton iklan atau tidak perlu menunggu waktu 1 hari sebelum bisa menggunakan VPN lainnya. Namun kelemahannya, mereka yang mempunyai data beberapa server gratis saja. Jadi jika negara yang mau tidak ada disediakan oleh VPN, ya kalian harus mencari VPN lainnya. nanti mari kita anggap kalian sudah mempunyai VPNnya. Kalian harus memastikan bahwa VPN kalian selalu hidup selama proses pembuatan aku ini. Jika tidak, ada kemungkinan prosesnya akan gagal dan kalian harus mengulangi dari awal. Nah, untuk tahu apakah VPN sudah hidup dengan tiga, biasanya ada tanda VPN di notification bar. Itu artinya kalian sedang turun ke VPN. Nah, jika kalian sudah turun ke VPN, langkah selanjutnya adalah dengan menghapus data Google Play. Ini caranya bisa dilakukan dengan buka setting HP kalian, lalu ke bagian application biasanya ada bagian manage apps atau apapun langkah dengan aplikasi. dan menghapus data Google Play. Biasanya tombol bagian bawah. Nah, setelah kalian sudah pasti menghapus data, cara selanjutnya adalah membuat akun Google kalian. Itu buat akun Google bisa dengan mengunjung website Google atau kalian bisa melakukan dari HP dengan penambakan akun Google baru. Tahapnya sama seperti saat yang buat. Inilah pada umumnya, kalian akan dipintai nama depan, nama belakang, tanggal lahir, nilis kelamin, nilis kelamin, email apa yang kalian bukakan, passwordnya, konfirmasi passwordnya lagi, setelah itu, dan kalian bisa nomor telepon. Bicara nolak. Nah, setelah kalian sudah menyelesaikan pembuatan akun untuk kalian, kalian hanya perlu membuka Play Store menggunakan akun bagi kalian. Nah, kalian akan menyadari terdapat sedikit perubahan pada Play Store. Misalnya di Play Store Amerika ini terdapat fitur WayPass dan lain-lain. Itu artinya kalian sudah pindah region. Namun, untuk memastikan, kalian bisa coba mencari aplikasi yang di region log. Misalnya, kalau kita cari Play Store di Play Store Amerika Serikat, maka kalian akan mendapatkannya. Ya, karena Play Green Order memang tersedia di Amerika Serikat. Nah, dan saat kalian menginstall aplikasinya, kalian akan mendapatkan sebuah konfirmasi. Konfirmasi ini menanyakan sistem pembayaran yang kalian gunakan. Tapi kalian bisa skip jika kalian misalnya tidak punya kartu bank Amerika. Sampai sini, tahapnya sudah selesai. Kelemahan dari tahap cara ketiga ini kalian harus selalu terhubung ke VPN selama proses pembuatan tadi dan setiap kali kalian membuka Play Store-nya. Walaupun kalian misalnya sudah memiliki akun dengan region lain, namun kalian menggunakan Intra Service Provider-nya Indonesia, maka konten yang kita pilihkan tentang Indonesia. Jadi kalian harus menggunakan akun luar negeri dan juga menggunakan VPN luar negeri untuk bisa berfungsi Play Store-nya. Lalu jika misalnya kalian sudah menggunakan VPN dan juga menggunakan akun luar negeri kalian, tapi konten Play Store-nya masih menanjakan di Indonesia, maka kalian yang perlu menghapus cache Play Store-nya saja dan satu halusnya sudah berani seperti semula. tahapnya memang cukup sulit. Jadi jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa menanyakan di komentar atau jika kalian masih bingung, ya tanyakan saja. Aku usahakan dibalas cepatnya. Ya, kalau bisa. Karena lagi mendorong kuliah jadi ya agak sembuh. ya itu saja video kali ini. Terima kasih yang menonton dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.